Filosofi dari teh itu sendiri Ini adalah air panas, tapi kalau di sini ini adalah kanji jalan Apa saja yang menjadi cara canoyu tidak hanya ini saja, banyak sekali caranya ada yang menggunakan teko Setelah sebelumnya para taruna ini telah diajarkan cara membuat masakan seperti Indonesian food, Eropa, pizza, dan Chinese food Kini memasuki hari keempat, keempat belas taruna akan diajarkan canoyu atau upacara minum teh ala Jepang Canoyu sendiri mempunyai banyak aturan dan tidak sesederhana yang akan kita pikirkan Tetapi hal ini yang membuat tata cara minum teh ala Jepang menjadi istimewa Seperti yang dapat kita saksikan saat ini, para taruna diajarkan mulai dari cara duduk, cara minum teh, dan cara berkomunikasi satu dengan yang lainnya Saat diwawancarai setelah acara ini, KT A Prabawati mengungkapkan sangat senang, dirinya beruntung dapat belajar dan mempraktekkan secara langsung Dan berharap ilmu yang diberikan nantinya bisa dipraktekkan ketika ditugaskan Kami ke depan untuk latek yang berlanjut sekarang adalah supaya kami dapat menularkannya ke nanti waktu kedinasan Jadi dan berguna untuk jika kami sewaktu menjadi KD Plok, itu bisa kami gunakan manfaatnya waktu kedinasan nanti, terima kasih Dan sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami Akbar Majapahit Dan salam kuliner